Adegan Jitiansing membunuh Chang Feng dengan satu serangan terlalu mengejutkan bagi Guru Liu. Dia takut pada pemuda misterius berjubah putih ini dari lubuk hatinya. Saat ini, dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan menjauh dari tempat merepotkan ini. Namun, saat dia berbalik, dia dihentikan oleh Jitiansing. Kekuatan yang tak terlihat dan kuat menyelimuti dirinya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku. Haruskah dia dengan paksa melepaskan diri dan melarikan diri? Hal itu jelas tidak realistis. Tuan Liu tidak mengira dia punya kesempatan untuk melarikan diri. Tak berdaya, dia hanya bisa berhenti dan berbalik untuk melihat Jitiansing. Apakah ada hal lain, Tuan mudah? Dia berpura-pura tenang sambil menatap Jitiansing. Seperti biasa, dia tidak bersikap merendahkan atau sombong. Jitiansing memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu berkata perlahan, Dilihat dari penampilanmu dan Chang Feng, kamu tidak terlihat seperti orang yang sangat jahat. Terlebih lagi, pakaian dan fitur wajahmu tidak terlihat seperti orang-orang dari negeri ilahi Luosui. Anda datang dari barat, dan sekarang Anda menuju ke barat. Ratusan ribu mil ke barat adalah perbatasan antara kedua negara. Anda pasti berasal dari Heaven and Divine Nation. Pada titik ini, wajah Jitiansing menjadi dingin, dan matanya menjadi lebih tajam. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Bicaralah, siapa kamu? Apa yang kamu coba lakukan dengan menyelinap ke negara ilahi Luosui? Melihat Jitiansing berbicara dengan sangat logis, guru Liu bahkan lebih terkejut dan waspada. Matanya juga berubah. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap langsung ke mata Jitiansing yang dalam dan tajam. Jitiansing tidak membuka mulut untuk mengancamnya. Dia melihat lurus ke depan dan berjalan selangkah demi selangkah ke arahnya. Setiap langkah terasa berat seperti gunung. Menginjak langit malam, dia memadatkan tekanan tak terlihat dan menekan guru Liu. Ini adalah teknik rahasia kuno yang hilang yang disebut Sembilan Langkah Gemetar Surga. Ketika Jitiansing mengambil delapan langkah, tekanan kesadaran ilahi yang tak terlihat seberat gunung. Di bawah tekanan, tubuh Liu Xi membungkuk, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jiwanya gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan dan teror. Dia akhirnya tidak bisa menahan tekanan yang sangat besar dan perlahan mengulurkan tangannya yang gemetar. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Mata Tuan Muda memang tajam. Anda dapat melihat asal-usul kami dari petunjuk kecil ini. Anda menebak dengan benar, Chang Feng dan saya sama-sama berasal dari Heaven Extinction Definition. Kami baru saja bergegas dari perbatasan. Sejujurnya, kami dari Broken Heaven Alliance, dan kami di sini dalam sebuah misi. Aliansi Langit Rusak, Jitiansing sedikit mengernyit saat beberapa sosok muncul di benaknya. Dia mengingat beberapa ahli muda yang dia temui di Gunung Api. Dia bertanya tanpa ekspresi, Kamu menyusup ke perbatasan dan menyusup ke negara ilahi Luosui untuk misi apa? Ini, Guru Liu segera berada dalam posisi yang sulit, dan berkata dengan ekspresi pahit, Tuan Muda, ini adalah rahasia aliansi surga rusak kami, tolong jangan paksa saya untuk menjawab. Namun, saya jamin misi kami hanya akan melibatkan perdagangan, dan kami pasti tidak akan merugikan bangsa Dewa Luosui. Jitiansing menatapnya dengan mata tajam. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu bohong. Misi apa yang sedang kamu jalani? Katakan padaku yang sebenarnya. Reaksi Guru Liu normal, dan penampilannya sempurna. Namun, perubahan halus di matanya dan fluktuasi rasa ilahi tidak dapat disembunyikan dari Jitiansing. Guru Liu segera diliputi kecemasan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Muda, saya mengatakan yang sebenarnya. Misi kami hanya mengirimkan surat rahasia ke kota Winmun. Tanpa menunggu dia menyelesaikan kata-katanya, Jitiansing melambaikan tangannya, dan telapak tangan emas besar terangkat, meraih Liu Xi di telapak tangannya. Aduh! Telapak tangan emas raksasa itu meraih Guru Liu dan membawanya kembali ke Jitiansing. Guru Liu berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari telapak tangan raksasa itu. Kekuatan sihirnya juga disegel oleh telapak tangan raksasa, dan dia tidak bisa mengedarkannya. Jitiansing berteriak dengan ekspresi dingin, Kamu mengatakan yang sebenarnya, atau kamu akan dikuburkan bersama Chang Feng. Saat dia berbicara, dia secara bertahap melepaskan kekuatannya dan menggunakan telapak tangan emas raksasa untuk menghancurkan Guru Liu. Tubuh Guru Liu dihancurkan oleh telapak tangan raksasa, dan tulangnya mulai terkilir dan berubah bentuk. Rasa sakit yang hebat menyebabkan tubuhnya mengejang dan mengeluarkan keringat dingin, dan dia menjerit kesakitan. Ah, kamu, jangan melangkah terlalu jauh. Aku mengatakan yang sebenarnya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu membunuhku. Jitiansing tidak tergerak sama sekali, dan terus menghancurkannya dengan telapak tangan raksasa. Perlahan-lahan ia berkata, berbicara tentang aliansi surga patah, aku punya sedikit pemahaman tentangnya. Kabarnya, mereka adalah salah satu kekuatan terkuat di negeri dewa akhir surga. Beberapa bulan yang lalu, saya kebetulan bertemu dengan empat ahli muda di Flame Mountain, dan mereka semua adalah elit dari Broken Heaven Alliance. Mereka mencari teratai emas di gunung api, tetapi mereka dikelilingi oleh banyak binatang iblis. Pada saat kritis, saya menyelamatkan mereka, dan setelah berbicara dengan mereka, saya mengetahui asal-usul mereka. Jika saya ingat dengan benar, nama keempat elit muda itu adalah Ligan, Zhao Kuang Kiong, King Wan. Guru Liu masih berjuang dalam kesakitan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Jitiansing, dia segera menjadi tenang. Ketika dia mendengar nama-nama elit muda, ekspresinya berubah drastis, dan dia menunjukkan ekspresi yang aneh. Jitiansing menatapnya, dan bertanya dengan nada main-main, melihat reaksimu, sepertinya kamu mengenal mereka, bukan? Guru Liu terdiam lama, lalu berkata dengan nada yang rumit, benar, King Wan adalah putri sahabatku, dan Ligan adalah adik laki-lakiku. Mereka mencari teratai emas di gunung api, dan ketika mereka dalam bahaya, mereka diselamatkan oleh tuan muda berjubah putih. Aku tidak menyangka tuan muda berjubah putih yang menyelamatkan nyawa mereka adalah kamu. Jitiansing mengangguk, dan berkata sambil tersenyum lucu, mungkin ini takdir. Itu adalah kehendak surga. Guru Liu, Anda adalah seorang sarjana yang telah banyak membaca, dan Anda harus memahami banyak hal, serta memiliki prinsip dan integritas Anda sendiri. Alasan kenapa aku tidak membunuhmu juga karena ini. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengaku. Guru Liu berbeda dari Chang Feng, latar belakangnya sangat rumit, dan dia hanya bergabung dengan aliansi surga patah untuk menetap. Selama 200 tahun, dia tidak pernah mengandalkan kekuatan Broken Heaven Alliance untuk melakukan pembunuhan, pembakaran, atau perampokan. Seperti yang dikatakan Jitiansing, dia adalah orang yang berprinsip, dan dia percaya pada keberadaan dewa, karma, dan sebagainya. Setelah lama terdiam dan ragu-ragu, Guru Liu mengatupkan giginya dan membuat keputusan. Dia menundukkan kepalanya dengan sedih, dan berkata dengan suara tua dan tak berdaya, Tuan muda menyelamatkan nyawa King Wan dan Ligan, dan merupakan penyelamat mereka. Hari ini, Chang Feng dan aku jatuh ke tanganmu. Mungkin ini kehendak langit, dan ini hukumanku. Sejujurnya, Chang Feng dan aku menyelinap ke negara dewa Sungai Luo di bawah perintah Marsial Seng Ye, dan kami pergi ke kota Angin Bulan untuk menciptakan kekacauan dan bencana. Mendengar kata-kata Guru Liu, Jitian Seng mengerutkan kening, dan matanya menjadi lebih dingin. Marsial Seng Ye, Marsial Seng Ye yang mana? Guru Liu mengungkapkan ekspresi malu, dan berkata dengan suara rendah, Gubernur penjaga ilahi dari bangsa dewa akhir surga, Biksu Pedang Yelius Hui. 1822. Begitu Guru Liu menyebutkan identitas Marsial Seng Ye, Jitian Seng tiba-tiba menyadarinya. Wajahnya juga menjadi gelap, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba mencibir. Hahaha, Yelius Hui ini benar-benar jahat dan tercelah. Kedua pasukan saling berhadapan di perbatasan, dan mereka menemui jalan buntu untuk tambang ilahi matahari terbenam, diam-diam bersekongkol satu sama lain. Yelius Hui menjaga perbatasan, dan dia memang licik, tidak ragu-ragu untuk menggunakan tindakan tercelah seperti itu. Dia mengirimu untuk menyusup ke negara ilahi Luosui, dan menciptakan kekacauan dan bencana di kota-kota besar di perbatasan, sehingga kamu dapat menarik sebagian pasukan dan mengurangi tekanannya. Jitian Seng mengungkap rencana tercelah Marsial Seng Ye, dan wajah Guru Liu langsung berubah jelek. Melihat Jitian Seng benar-benar marah, dan niat membunuh di matanya melonjak, dia sedikit khawatir, dan dengan cepat menjelaskan, Tuan Muda, ini adalah rencana Marsial Seng Ye, kami hanya mengikuti perintah. Jitian Seng tidak berkomentar, dan bertanya dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa Broken Heaven Alliance adalah organisasi seni bela dirisipil. Meskipun didistribusikan di Heaven and Divine Nation, namun tidak berada di bawah yurisdiksi Heaven and Bangsa Ilahi. Marsial Seng Ye memimpin sejumlah besar penjaga ilahi untuk menjaga perbatasan, mengapa dia tidak mengirim ahli di bawahnya untuk menjalankan misi, tetapi mengirim Anda untuk menimbulkan masalah. Mungkinkah aliansi surga patah telah tunduk pada Bangsa Ilahi ujung surga, dan juga harus mendengarkan perintah Bangsa Ilahi? Guru Liu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi kosong, Tuan Muda, saya tidak memahami masalah ini, dan tidak berani berspekulasi. Jitian Seng juga memahami, dengan kekuatan Guru Liu, dia hanya dapat dianggap sebagai ahli elit di aliansi surga yang rusak, dan tidak dapat menjadi pemimpin cabang atau master aula dengan kekuatan nyata. Ia tidak melanjutkan masalah ini dan bertanya lagi, selain kau dan Chang Feng, berapa banyak orang yang dikirim oleh Marsial Seng Ye untuk menyusup ke negeri ilahi Luosui hingga menimbulkan masalah. Guru Liu tidak berani bersembunyi, dan dengan cepat menjawab, Sejauh yang saya tahu, ada total sembilan belas kelompok orang yang bertindak pada saat yang sama, dan mereka semua adalah elit dari Broken Heaven Alliance. Setiap kelompok terdiri dari dua hingga tiga orang, dan mereka bertanggung jawab untuk mengganggu kota besar. Jitian Seng mengangguk sedikit, dan berkata dengan suara dingin, di daerah perbatasan, ada lebih dari dua puluh kota besar di dekat Sunset Divine Mine. Jika sembilan belas kota utama mengalami kekacauan, mereka pasti mampu menahan ratusan ribu pasukan. Ketika tentara tiba untuk memperkuat kota-kota utama, Ye Liu Suui akan mengambil kesempatan untuk merebut tambang ilahi matahari terbenam. Sungguh rencana yang kejam. Guru Liu menundukkan kepalanya dan berkata dengan gugup, Gong Zi, hanya ini informasi yang saya tahu, dan saya sudah menceritakan semuanya dengan jujur. Aku melakukan ini untuk membalas budimu karena telah menyelamatkan nyawa King Wan dan Ligan. Terlebih lagi, tindakanku telah menghianati aliansi penghancur surga. Jika ada yang mengetahuinya, saya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jitian Seng melambaikan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Jangan khawatir, saya bukan orang yang haus darah. Saya tidak akan membunuhmu untuk membungkamu. Kamu harus pergi. Menjauhlah dari tempat yang menyusahkan ini, jangan sampai Anda menimbulkan bencana yang fatal. Setelah itu, Jitian Seng melepaskan telapak tangan emasnya dan melepaskan Liu Xi. Liu Xi merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku akan pergi sekarang. Setelah membungkuk, dia bahkan tidak repot-repot mengedarkan Ki-nya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia buru-buru berbalik dan terbang. Tidak lama kemudian, sosok Liu Xi menghilang ke langit malam. Jitian Seng berdiri di punggung naga hitam dan memandang langit malam barat dengan cemberut yang dalam. Naga hitam itu mengerutkan kening dan bertanya, Jitua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih pergi ke Sunset Divine Mine? Bagaimana kalau kita bergegas ke kota-kota utama dan berurusan dengan aliansi penghancur surga terlebih dahulu? Jitian Seng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, jika pengawal ilahi Ye Liu Shui menyusup ke negara ilahi Lu Shui, mereka pasti akan menyerahkan diri. Jika mereka tertangkap, itu akan menyebabkan perang antara kedua negara. Dia menggunakan aliansi penghancur surga untuk menciptakan kekacauan karena dia tidak ingin terungkap. Oleh karena itu, selusin ahli aliansi penghancur surga pasti akan menyembunyikan jejak mereka. Jika kita terburu-buru tanpa target, akan sulit menemukannya. Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Prioritas utama kami adalah pergi ke Sunset Divine Mine sesegera mungkin dan berdiskusi dengan Kaisar Suci Chang Yun. Sedangkan untuk pakar aliansi penghancur surga, saya akan mengirim pesan ke Nenek Long dan memintanya memikirkan cara untuk menghadapinya. Setelah berbicara, Jitian Seng mengeluarkan Slip Giyok komunikasi dan mengirimkan pesan. Suara mendesing. Slip Giyok berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat terbang ke langit malam dan menghilang. Setelah mengirimkan Slip Giyok, Jitian Seng tidak membuang waktu lagi. Dia mengendarai Naga Hitam ke barat dan bergegas ke Sunset Divine Mine secepat mungkin. Awalnya, Jitian Seng masih berjarak satu hari perjalanan dari Sunset Divine Mine. Setelah Naga Hitam menerobos ke alam transendensi kesengsaraan, ia menyelesaikan transformasi ajaib. Kecepatan terbangnya meningkat enam kali lipat, bahkan lebih cepat dari kecepatan Jitian Seng. Delapan belas jam kemudian, saat itu tengah hari di hari kedua dan Naga Hitam itu akhirnya tiba ditambang ilahi matahari terbenam. Nama Sunset Divine Mine diambil dari nama Sunset Mountain Range. Di perbatasan kedua negara ilahi, terdapat pegunungan kuno dengan radius ratusan juta mil. Itu dipenuhi dengan hutan primitif dan gunung-gunung yang mengjulang tinggi. Daerah ini sangat kaya akan kiroh langit dan bumi dan tambang bawah tanah sangat kaya. Namun, tempat ini terpencil dan tidak berpenghuni, sehingga menjadi surga bagi semua jenis binatang iblis ganas. Ribuan tahun yang lalu, negara ilahi Luoshui menemukan sumber daya mineral yang tak ada habisnya di pegunungan matahari terbenam. Oleh karena itu, bangsa ilahi Luoshui mengirimkan jutaan tentara dan pengrajin. Setelah menghabiskan ratusan tahun, mereka membuka Sunset Divine Mine yang terkenal. Setelah ribuan tahun dikembangkan, skala Sunset Divine Mine telah berkembang lebih dari sepuluh kali lipat. Ada jutaan tentara yang ditempatkan di Sunset Divine Mine, berpatroli siang dan malam untuk melindungi tambang agar tidak diserang. Seluruh tambang Sunset Divine dibagi menjadi ratusan area penambangan. Ada lebih dari dua juta penambang yang bekerja di setiap area penambangan, menambang siang dan malam. Jitian Sing tiba di dekat tambang ilahi matahari terbenam dan memasukkan naga hitam itu ke dunia pedang agar tidak mengejutkan dunia. Dia terbang melintasi pegunungan yang luas sendirian dan melihat situasi di bawah. Di permukaan, terdapat hamparan pegunungan mengjulang tinggi yang tak berujung dan lautan hutan purba berwarna hijau tua di bawahnya. Namun kenyataannya, terdapat istana dan bangunan di beberapa puncak dan lembah gunung setiap 5.000 mil. Istana-istana ini digunakan sebagai kam untuk area pertambangan. Area penambangan tersebut memiliki nama, dan setiap kam dapat menampung puluhan ribu penambang serta ribuan penjaga dan pengawas. Meski situasi diperbatasan sangat mencekam dan pasukan kedua negara saling berhadapan, namun kawasan pertambangan tersebut tetap beroperasi normal. Jitian Sing terbang melintasi langit dan segera memperingatkan para penjaga. Dia dikelilingi oleh beberapa tim. Ia menunjukkan tanda identitasnya dan menjelaskan tujuan kunjungannya. Para penjaga segera membungku dan meminta maaf karena ketakutan. Jitian Sing tidak peduli. Dia memilih seorang kapten penjaga dan memintanya untuk memimpin jalan menuju Kaisar Ilahi Changyun. Kapten penjaga sepertinya mendapat kehormatan besar. Dia begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia buru-buru membungku untuk menyatakan kepatuhannya. Dapat bertemu seseorang yang sama pentingnya dengan Jitian Sing dan membawa Jitian Sing menemui Kaisar Ilahi Changyun adalah suatu kehormatan yang bahkan tidak berani dia impikan. Enam jam kemudian, kapten penjaga membawa Jitian Sing ke wilayah tengah Sunset Divine Mine. Mereka mendarat di sebuah gunung raksasa yang tingginya 3.000 kaki. Gunung yang menjulang tinggi ini adalah inti dari seluruh pegunungan matahari terbenam dan juga merupakan puncak paling megah. 1823 Sore hari, terik matahari bersinar terang. Setting sun peak tingginya 10.000 meter, diselimuti sinar matahari yang cemerlang. Itu tampak lebih mempesona dan megah. Tidak ada seorang pun yang tinggal di bawah pinggang gunung. Tanaman merambat dan semak tumbuh di seluruh dinding gunung. Bagian pinggang gunung tertutup awan putih dan kabut tebal. Dinding gunung itu sangat curam sehingga hampir lurus sempurna. Ada sebuah platform di puncak gunung yang lebarnya puluhan mil. Itu telah dibangun menjadi kota yang ramai. Ada tembok kota yang tinggi dan megah yang melindunginya. Baris demi baris rumah dan istana terletak di kota. Mereka bersinar dengan cahaya kemasan di bawah terik matahari. Kota ini diberi nama Setting Sun City. Kota ini memiliki sejarah ribuan tahun dan merupakan salah satu kota terpenting di kerajaan ilahi Luosui. Kota ini dijaga ketat baik di dalam maupun di luar. Tim penjaga lapis baja dengan pedang terlihat berpatroli di kota. Bahkan di langit di luar Sunset City, ada banyak penjaga yang menunggangi makhluk roh dan burung terbang, berputar-putar dan meluncur di langit. Jitiansing tiba di gerbang Setting Sun City. Dia hanya diperbolehkan masuk setelah menunjukkan tanda identitasnya. Setengah jam kemudian, dia melewati setengah dari Setting Sun City dan memasuki Istana Panjang Umur. Istana Panjang Umur dinamai Kaisar Suci Panjang Umur. Selama ribuan tahun, Kaisar Suci Panjang Umur telah menjaga tempat ini. Dia bertanggung jawab atas keselamatan dan operasi harian tambang Dewa Matahari terbenam. Pada saat ini, Istana Panjang Umur sedang dalam keadaan waspada. Ada penjaga dan tentara berbaris di dalam dan di luar. Banyak pengintai dan utusan bergegas keluar masuk Istana Panjang Umur untuk melaporkan dan menyampaikan segala macam berita. Mungkin Kaisar Suci Panjang Umur telah menerima kabar bahwa Jitiansing akan datang. Ketika dia melangkah ke istana dan mengumumkan identitasnya, semua penjaga membungkuk hormat untuk menyambutnya. Seorang kapten penjaga membawanya ke Istana Panjang Umur dan mengatur agar dia tinggal di halaman bernama Pohon Pinus. Tuan Mudaji, Tuan Kaisar Suci telah menginstruksikan bahwa jika Anda datang, Anda harus tinggal di Pohon Pinus untuk sementara. Anda pasti lelah karena bergegas dari Gunung Luoshen. Beristirahatlah di sini hari ini. Besok, aku akan membawamu menemui Tuan Kaisar Suci. Setelah kapten penjaga menjelaskan situasinya kepada Jitiansing, dia dengan bijaksana mundur dari halaman. Jitiansing berdiri di halaman Pohon Pinus, melihat sekeliling dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Halaman itu terletak di kedalaman Istana Keberuntungan Abadi. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang tenang di tengah kekacauan. Lingkungannya sangat sunyi dan terpencil, cocok untuk pemulihan. Selain dia, ada juga selusin penjaga dan sembilan pelayan muda di halaman. Mereka semua ada di sana untuk melayaninya dan bersiaga setiap saat. Meskipun Jitiansing telah menempuh perjalanan selama lebih dari 20 hari, dia tidak merasa lelah sama sekali. Namun, dengan pengaturan Kaisar Suci Changyun, dia hanya bisa tinggal untuk sementara waktu dan menunggu sampai mereka bertemu besok. Seluruh kota matahari terbenam dalam keadaan waspada, dan Istana Changyun sangat sibuk. Sepertinya situasi di perbatasan semakin mencekam. Saya rasa Kaisar Suci keberuntungan panjang sudah sangat sibuk, bukan? Jitiansing bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia memasuki kamar tidurnya dan duduk untuk mengatur pernafasannya. Sehari berlalu dengan cepat. Siang hari berikutnya, Jitiansing sedang bermeditasi di kamarnya ketika langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Kemudian, dia mendengar kapten penjaga dengan hormat melaporkan, melapor kepada Tuan Muda Ji, Kaisar Suci ada di sini. Jitiansing berhenti berkultivasi. Dia berdiri dan merapikan pakaiannya sebelum keluar kamar. Dia berdiri diam di halaman dan melihat enam penjaga lapis baja emas berdiri di kedua sisi pintu. Mereka dengan hormat berlutut di tanah untuk menyambut Kaisar Suci. Seorang pria parubaya berjubah emas berjalan melewati pintu dan memasuki halaman. Pria ini tingginya delapan kaki dan memiliki bahu lebar. Dia memiliki rambut putih yang mencapai pinggangnya dan wajah yang bermartabat. Dia memancarkan aura arogan dan mendominasi dari seorang Marsial Saint. Langkahnya seperti angin, dan jubah umu lebar di bahunya juga berkibar tertiup angin. Jitiansing dengan jelas dapat mengetahui bahwa pria ini adalah orang suci bela diri keberuntungan abadi yang bertanggung jawab atas tambang ilahi matahari terbenam. Terlebih lagi, Gaya Santo bela diri keberuntungan abadi dalam melakukan sesuatu jelas cepat dan tegas. Selain Saint bela diri keberuntungan abadi, ada juga seorang pemuda jangkung dan tampan di belakangnya. Orang ini memiliki kekuatan seorang kultifator tahap kesengsaraan. Dia tampak agak mirip dengan Saint bela diri keberuntungan abadi, dan ada aura arogansi di antara alisnya. Jitiansing menebak bahwa pemuda ini kemungkinan besar adalah keponakan dari orang suci bela diri keberuntungan abadi. Orang suci bela diri keberuntungan abadi tiba di halaman dan berdiri sepuluh langkah dari Jitiansing. Setelah mengamatinya, dia tersenyum dan berkata, Selamat datang di kota matahari terbenam, Tuan Mudaji. Tuan Mudaji baru saja tiba kemarin dan pasti kelelahan mental. Saya juga sibuk dengan urusan militer, jadi saya tidak menerima Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Mudaji. Suara biksu bela diri keberuntungan abadi terdengar bermartabat dan nyaring. Sikapnya terhadap Jitiansing juga lebih sopan. Ekspresi Jitiansing tenang saat dia menangkupkan tangan dan membungkuh. Jitiansing menyapa Kaisar Ilahi keberuntungan abadi. Tidak perlu formalitas. Sein bela diri keberuntungan abadi mengangguk sedikit dan berjalan ke ruang tamu. Mari kita bicara di dalam. Kemudian, mereka bertiga memasuki ruang tamu dan duduk. Segera, seorang gadis pelayan maju untuk menyajikan teh. Kaisar Ilahi keberuntungan abadi duduk di kursi utama dan memandang Jitiansing dengan ramah. Ia bertanya, Tuan Muda Ji, meskipun pemandangan kota matahari terbenam tidak bisa dibandingkan dengan Gunung Luoshen, tempat ini masih merupakan tempat pemandangan langka di dunia. Anda dapat tinggal di sini sebentar. Kemudian, dia menunjuk pemuda yang duduk di sebelah kanan dan memperkenalkannya. Ini anakku, Su Chen. Kalian semua masih muda, jadi kalian bisa saling mengenal. Saat itu, Su Chen juga merupakan murid dewa dari Bangsa Ilahi. Dia berkultivasi di Gunung Luoshen selama lebih dari 20 tahun. Saya yakin Anda punya sesuatu untuk dibicarakan. Jitiansing memandang Su Chen dan mengangguk sedikit sebagai salam. Su Chen juga menatapnya sambil tersenyum dan menangkupkan tangannya. Su Chen menyapa Tuan Muda Ji. Selama ini, ayahku sibuk dengan urusan pemerintahan. Aku khawatir dia tidak punya waktu untuk menemani Tuan Muda Ji. Selama ini, saya akan menjaga Tuan Muda Ji atas nama ayah saya. Meskipun Jitiansing tidak membutuhkan siapapun untuk menemaninya, dia tidak bisa menolak kesopanan Su Chen. Jadi, dia mengangguk. Terima kasih, Tuan Muda Su. Kemudian, Jitiansing memandang Kaisar Ilahi Changyun dengan ekspresi serius. Kaisar Ilahi Changyun, aku yakin Nenek Long telah memberitahumu bahwa aku di sini untuk mengatasi bahaya tambang ilahi. Saya melihat suasana mencekam di dalam dan di luar setting Sun City dan menduga situasi di perbatasan sedang mengkhawatirkan. Kaisar Ilahi, bisakah Anda memberitahu saya situasi spesifik di perbatasan? Mendengar ini, Su Chen mengerutkan kening dalam hati tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Kaisar Ilahi Changyun sudah menduga pertanyaan ini. Dia berkata dengan acu-ta'acu, sebelum kamu datang, Nenek Long mengirimiku pesan dan menjelaskan situasinya. Saya yakin Anda memiliki pemahaman tentang situasi di tambang Dewa Matahari Terbenam. Ada lebih dari 260 tambang di tambang ilahi. Setiap tambang dikelola oleh dua komandan. Ada ratusan pengawas dan puluhan ribu penambang di bawah mereka. Ada lebih dari 100 ranjau di dekat perbatasan barat. Lebih dari 80 orang telah diambil alih oleh Heaven and Divine Nation. Hanya ada selusin ranjau yang tersisa, tetapi sudah diserang. Biji dan urat dalam jumlah besar hilang setiap hari. Pasukan Bangsa Ilahi Ujung Surga dan Bangsa Ilahi Ujung Surga saling berhadapan di luar Gunung Awan Melayang. 1824 Ji Tian Xing tidak bisa menahan cemberut ketika dia mendengar situasi di perbatasan begitu tegang. Dia berkata dengan serius, saya tidak berpikir bahwa 30 persen dari tambang ilahi matahari terbenam telah diambil. Saya membunuh dua ahli dari Heaven and Divine Nation dalam perjalanan ke sini. Setelah menginterogasi mereka, saya mengetahui bahwa mereka adalah elit dari Broken Sky Lions. Mereka diperintahkan oleh Ye Liu Sui untuk menyelinap ke perbatasan kita dan menyebabkan bencana di kota-kota perbatasan. Kaisar Ilahi Chang Yun menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Mudaji sangat perhatian untuk dapat mengetahui informasi penting seperti itu. Anda telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Tadi malam, Nenek Long mengirimiku pesan untuk memberitahuku tentang hal ini. Kaisar ini telah mengirimkan 30 ahli dan 3000 penjaga elit untuk mencari kota-kota utama. Nenek Long juga telah memerintahkan kota-kota utama untuk meningkatkan kewaspadaan dan mencari pelakunya. Jitian Sing merasa lega dan mengangguk, karena Kaisar Suci dan Nenek Long menanggapi masalah ini dengan serius, saya yakin kita akan dapat segera menemukan pelakunya. Kaisar Suci, saya paling khawatir dengan situasi di perbatasan. Tolong bawa saya ke sana untuk melihat situasi di perbatasan dan tambang. Kaisar Suci Chang Yun segera mengerutkan kening dan ragu-ragu ketika masalah ini diangkat. Baiklah, Tuan Mudaji, Anda baru saja tiba di Sunset City. Anda harus beristirahat dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang hal ini. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mempertahankan kekuatan Anda dan menunggu saya melancarkan serangan balik. Hanya dengan begitu Anda dapat melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh. Setelah itu, Kaisar Suci Chang Yun memandang Su Chen dan memerintahkan dengan serius, Su Chen, saya tidak akan berada di Sunset City selama beberapa hari ke depan. Anda harus menemani Tuan Mudaji. Tuan Mudaji adalah murid dewa nomor satu di negara kita dan suami dari Dewi Yun Yao. Anda tidak bisa mengabaikannya. Su Chen segera bangkit dan membungkuk hormat, ya, Kaisar Suci Chang Yun. Kaisar Suci Chang Yun menganggup puas dan memandang Jitian Sing dengan ramah. Tuan Mudaji, Anda boleh tinggal di sini. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu Su Chen. Masih ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu. Selamat tinggal. Kaisar Suci Chang Yun melambaikan jubahnya dan berjalan keluar aulah. Su Chen juga bangkit dan pergi bersama Kaisar Suci Chang Yun. Jitian Sing sedikit mengernyit saat dia menebak sesuatu dengan samar. Dia berdiri di aulah dan melihat punggung Kaisar Suci Chang Yun dan Su Chen, berpikir tanpa ekspresi. Kaisar Suci Chang Yun ini jelas tidak mempercayaiku. Dia hanya memberitahu saya situasi umum di perbatasan tetapi tidak menjelaskan secara rincin. Mengenai operasi dan rencana tambang, dia tidak mengatakan apapun. Haha. Dilihat dari perkataan ayah dan anak, mereka ingin aku memulihkan diri dengan damai di halaman ini dan tidak mengganggu masalah tambang dewa. Apa yang mereka lindungi? Atau apakah mereka khawatir? Sementara jik Kaisar Suci Chang Yun berada di belakang, Kaisar Suci Chang Yun berada di belakang Kaisar Suci Chang Yun. Milik Kaisar Suci milik Chang Yun. Dia menoleh ke arah Su Chen dan memperingatkannya melalui transmisi suara dengan ekspresi serius. Su Chen, kamu seharusnya mengetahui identitas Jitian Sing dengan sangat baik. Dia tidak, 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 tidak. Jadi, tidak ada yang bisa terjadi padanya dan tidak ada yang bisa terjadi padanya di Sunset Mine. Kalau tidak, saya tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Su Chen menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Ayah, mohon jangan khawatir. Saya akan mengawasinya. Saya tidak akan membiarkan dia meninggalkan Sunset City dan saya tidak akan membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya. Saat itulah Kaisar Ilahi Long Yun merasa lega. Dia kemudian berkata, Nenek Long benar-benar berkepala dingin. Dia benar-benar membiarkan Jitian Sing bergegas ke tambang ilahi sendirian dan bahkan ingin menyelesaikan krisis tambang ilahi. Bagaimana Yelius Hui dan jutaan tentaranya bisa begitu mudah ditangani? Belum lagi, Yelius Hui telah mengumpulkan sejumlah besar elit dari aliansi surga rusak, dan bahkan Kaisar ini tidak berdaya melawannya. Tidak peduli betapa mengerikannya Jitian Sing, dia hanyalah orang lemah di tahap crossing kesengsaraan. Sekalipun dia memiliki kemampuan dan kebijaksanaan yang tak terbayangkan, dia tetap sendirian. Nenek Long mengirimnya ke sini saat ini hanya menimbulkan masalah bagi Kaisar ini. Nada suara Kaisar Ilahi Long Yun sedikit marah. Dia jelas sangat khawatir. Su Chen buru-buru menghiburnya, Ayah, jangan khawatir tentang ini. Pergi dan urus-urusanmu. Saya akan mengawasi Jitian Sing dan tidak akan membiarkan dia menimbulkan masalah. Mem, itu bagus. Kaisar Ilahi Long Yun menganggup puas. Dia berkata dengan emosional, jadi bagaimana jika Jitian Sing adalah orang jenius nomor satu di benua ini? Dia masih anak nakal yang sombong dan ceroboh. Cepat atau lambat, dia akan berada dalam situasi putus asa atau bahkan mati muda. Anak saya masih yang paling bebas dari rasa khawatir. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Dia tenang dan tenang. Hanya dengan cara ini dia dapat mengambil tanggung jawab yang besar. Su Chen sudah terbiasa dengan pujian Kaisar Ilahi Long Yun. Dia tidak bangga dan hanya mendengarkan dalam diam. Sesaat kemudian, Kaisar Ilahi Long Yun mengumpulkan pikirannya dan pergi bersama para penjaga lapis bajak emas. Setelah Kaisar Ilahi Long Yun pergi, Su Chen kembali ke halaman. Dia memasuki ruang tamu dan melihat Jitian Sing duduk di kursi dengan ekspresi acuh-ta'acuh, perlahan menyeruput secangkir terroh. Dia tersenyum dan menyapanya. Tuan Mudaji, saya telah berkultivasi di Gunung Luoshen selama lebih dari 20 tahun. Saya sangat akrab dengan setiap inci gunung tersebut. Sekarang Tuan Mudaji telah bergegas dari Gunung Luoshen, saya merasa sangat dekat dengan Anda. Saya belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Bisakah Tuan Mudaji memberitahu saya jika ada perubahan di Gunung Luoshen? Utusan Ilahi Li dan Utusan Ilahi Liu, bagaimana kondisi tubuh mereka sekarang? Su Chen tersenyum. Nada dan matanya sangat tulus. Jelas sekali dia ingin lebih dekat dengan Jitian Sing. Itu sebabnya dia berinisiatif untuk berbicara. Namun, reaksi Jitian Sing agak dingin. Dia perlahan meletakkan cangkir tehnya dan perlahan berbalik untuk melihatnya. Dia bertanya tanpa ekspresi, Ayahmu sudah pergi. Apakah kamu masih berencana untuk tinggal di sini? Tubuh Su Chen membeku dan dia merasa sedikit canggung. Namun, dia segera kembali normal dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mudaji pasti bercanda. Anda adalah tamu dari jauh. Sebagai Tuan Rumah, tentu saja saya harus memperlakukan Anda dengan baik. Ayah sibuk dengan urusan pemerintahan dan tidak punya waktu untuk menemanimu. Mohon maafkan dia. Sikap Su Chen sangat rendah hati. Tidak ada kemarahan dalam kata-katanya. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan menamparkan wajah yang sedang tersenyum. Jitian Sing tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh dan hanya dapat membatalkannya untuk saat ini. Karena itu masalahnya, maka saya harus meminta Tuan Mudasu untuk menemani saya dalam tur ke Setting Sun City agar saya dapat segera memahami situasinya. Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Su Chen menangkupkan tangannya dan dengan senang hati menyetujuinya. Kemudian, mereka berdua meninggalkan Pine Courtyard bersama-sama. Mereka mengendarai dua Pegasus seputih salju dan berjalan-jalan di sekitar Setting Sun City. Saat mereka berjalan, Su Chen dengan antusias mengobrol dengan Jitian Sing. Dia mengenalkannya pada berbagai jalan, istana, dan bangunan di kota. Di permukaan, keduanya benar-benar terlihat seperti sedang melakukan tur pemandangan sambil menikmati pemandangan. Saat mereka berdua selesai berjalan-jalan keliling kota, malam telah tiba. Su Chen mengirim Jitian Sing kembali ke Pine Courtyard dan tinggal di istana sebelah 1825. Di bawah tirai malam, Sunset City sepi dan damai. Hanya istana Changyun yang menyala sepanjang malam, dengan sosok-sosok yang berkelap kelip keluar masuk. Itu masih sibuk. Di halaman pinus, Jitian Sing duduk tegak di kamarnya, bermeditasi dan mengatur nafas. Faktanya, dia tidak sedang berkultivasi. Dia diam-diam melepaskan akal sehatnya untuk diam-diam menyelidiki situasi di istana Changyun. Meskipun Su Chen telah membawanya berkeliling istana pada siang hari, dia hanya bisa melihat beberapa bangunan istana di permukaan. Tempat rahasia sebenarnya sangat tersembunyi. Dia hanya bisa menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki dan membedakan, berharap menemukan beberapa petunjuk. Agar tidak ketahuan, dia tidak berani melepaskan akal sehatnya dengan kekuatan penuh. Dia hanya bisa menjelajahi situasi di istana sedikit demi sedikit dan menguping pergerakan dimanapun di istana. Sepanjang malam, dia menguping percakapan dan percakapan ribuan orang. Namun, ribuan orang itu semuanya adalah tentara dan penjaga. Isi percakapan mereka juga tidak signifikan. Meskipun Jitian Sing menyaring dan menganalisisnya, sulit untuk merangkum petunjuk dan informasi yang berguna. Tidak lama kemudian, langit menjadi cerah. Keesokan paginya, Su Chen datang ke Pain Courtyard untuk mengunjungi Jitian Sing lagi. Kali ini, dia tidak mengajak Jitian Sing keluar untuk bermain. Sebaliknya, dia membawakan dua set teh roh kelas atas untuk dicicipi Jitian Sing. Keduanya duduk di bawah pohon pinus berusia seribu tahun di halaman, menyeduh teh roh kelas atas, dan menyiapkan permainan go. Mereka mengobrol sambil minum teh. Jitian Sing tahu betul bahwa Su Chen yang menemaninya palsu dan mengawasinya. Di permukaan, dia berurusan dengan Su Chen, mengobrol santai dan bermain go dengan linglung. Diam-diam, dia melepaskan akal sehatnya untuk menyelidiki pergerakan di istana Changyun, memberikan perhatian khusus pada pengintai dan utusan. Cara ini memang efektif. Hanya dalam 4 jam, dia menemukan banyak informasi berguna. Su Chen sangat pintar. Dia dapat melihat bahwa Jitian Sing sedang linglung dan menduga bahwa dia diam-diam sedang menyelidiki situasinya. Oleh karena itu, ketika dia meletakkan sepotong, dia berkata sambil tersenyum, ketika saya berkultivasi di Gunung Luoshen, saya masih muda dan seringkali tidak dapat berkultivasi dengan damai. Belakangan, utusan Ilahi Willow mengajariku cara bermain go. Hanya dengan bermain go seseorang dapat berkonsentrasi penuh dan memiliki pikiran yang jernih. Saya malu mengatakan ini, tetapi selama lebih dari 20 tahun saya berkultivasi di Gunung Luoshen, selain berkultivasi, saya menghabiskan seluruh waktu saya bermain catur. Sedemikian rupa sehingga tidak ada seorang pun di seluruh Gunung Luoshen yang bisa menandingiku. Bahkan utusan Ilahi Willow yang mengajariku catur tidak lagi ingin bermain catur denganku. Jitiansing berkata dengan santai, baiklah, saya dapat melihat bahwa keterampilan catur Tuan Muda Su sangat bagus. Memang sulit untuk menemukan tandingannya. Su Chen tersenyum dan bertanya, ketika Tuan Muda Ji sedang berkultivasi di Gunung Luoshen, bukankah kamu bermain catur dengan murid dewa lainnya? Saya tidak punya waktu, dan saya tidak tertarik, kata Jitiansing acuh tak acuh. Su Chen memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Saya melihat Tuan Muda Ji memiliki cara berbicara yang luar biasa dan temperamen yang anggun. Saya berasumsi bahwa Anda berasal dari keluarga bangsawan dan seharusnya sudah bisa bermain catur sejak Anda masih muda. Baru saja, kami berdua bermain enam ronde, dan Tuan Muda Ji kalah enam ronde berturut-turut. Saya khawatir Anda tidak berusaha apapun, bukan? Mendengar ini, Jitiansing perlahan meletakkan bidak catur di tangannya dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu mencoba membuatku marah dan memaksaku untuk fokus bermain catur denganmu? Saya tidak akan berani. Su Chen buru-buru melambaikan tangannya. Bagaimana dia berani mengakuinya? Jitiansing tidak marah. Dia memandangnya dengan tenang dan berkata, ayahmu tidak ingin aku ikut campur dalam masalah tambang Tuhan, jadi dia memintamu untuk mengawasiku, kan? Tidak? Tidak, Tuan Muda Ji salah paham. Su Chen masih menggelengkan kepalanya tanpa mengubah ekspresinya dan dengan tegas menyangkalnya. Jitiansing melanjutkan, saya akan keperbatasan sekarang untuk memeriksa pengaturan tentara kedua negara. Anda pasti tidak setuju, bukan? Su Chen menganggup dan berkata, itu benar. Kamu bisa tinggal di sini dan bermain catur denganku. Mengapa Anda harus mengambil risiko pergi ke perbatasan? Bibir Jitiansing membentuk senyuman lucu dan bertanya, baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu telah bermain catur di Gunung Luoshen selama lebih dari 20 tahun dan tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Kalau begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kalah, kamu tidak akan datang ke Pine Courtyard untuk mengawasiku. Bagaimana dengan itu? Su Chen menolak tanpa ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda Ji terlalu baik. Anda seorang tamu, bagaimana saya berani bertaruh dengan Anda? Jitiansing terkekeh dan berkata, kamu tidak berani atau tidak peduli. Keterampilan catur saya sangat buruk, apa yang Anda takutkan? Bagaimana dengan ini? Jika aku masih kalah, aku tidak akan mengganggu tambang Tuhan lagi. Saya akan segera mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Ilahi Changyun dan kembali ke Gunung Luoshen. Mendengar ini, mata Su Chen berbinar dan senyuman muncul di wajahnya yang tegas. Dia menatap Jitiansing dengan mata berbinar dan bertanya dengan nada serius, Tuan Muda Ji, apakah ini benar? Jitiansing menatap lurus ke arahnya dan berkata dengan tegas, saya menepati janji saya. Bagus. Su Chen tidak bisa menahan kegembiraannya dan setuju, karena Tuan Muda Ji sedang dalam suasana hati yang baik, maka saya akan menerimanya dengan hormat. Sambil berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menyapu papan hingga bersih. Permainan dimulai lagi. Jitiansing mengambil bidak putih dan Su Chen mengambil bidak hitam. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua dengan cepat meletakkan bidaknya. Su Chen dengan hati-hati menyusun karya-karyanya dan berpikir dengan penuh semangat, Jitiansing memang pintar. Dia memahami pikiran dan niat ayahku dan tidak ingin dia mengganggu tambang Tuhan. Bagaimana mungkin orang yang angkuh dan angkuh seperti dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Sekarang aku mengawasinya dan dia kehabisan akal, dia ingin bertaruh denganku. Hahaha, keterampilan caturku bisa masuk peringkat sepuluh besar di seluruh kerajaan Luoshen. Saya memenuhi syarat untuk bermain melawan Chess Sein. Dia pasti akan kalah hari ini dan harus memenuhi taruhannya. Dia akan dengan patuh meninggalkan kota dan kembali ke gunung Luoshen. Jitiansing telah kalah dalam enam pertandingan berturut-turut dan semuanya berantakan. Su Chen secara alami penuh percaya diri dan yakin sepenuhnya bahwa kemenangan ada dalam genggamannya. Dia sudah bisa melihat Jitiansing dengan sedih mengakui kekalahan dan meninggalkan kota dengan ekspresi muram. 15 menit berlalu dengan cepat. Sudah ada ratusan bidak catur di papan catur. Potongan hitam dan putih saling bersilangan. Jitiansing masih sama seperti sebelumnya. Ekspresinya acu-ta'acu dan matanya tenang dan dalam. Namun, wajah Su Chen yang percaya diri pucat dan butiran keringat muncul di dahinya. Dia memegang bidak hitam di tangannya dan bidak itu tergantung kaku di udara, tidak bisa mendarat. Sebagian besar bidak hitam di papan catur telah mati dan hanya tersisa sedikit nyawa. Bidak putih itu megah dan penuh dengan niat membunuh. Itu sudah menjadi tren umum. Su Chen menatap papan catur, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Jitiansing sama sekali tidak mahir bermain catur. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Jaring yang tak terhindarkan, pembunuh bergerak kemana-mana. Hanya sepotong kehidupan yang tersisa, tapi itu juga jebakan. Inilah tata letak sembilan naga yang membakar langit. Ini adalah skill pamungkas catur Saint Siew Dao. Setelah hening lama, Su Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Jitiansing dengan ekspresi yang rumit. Tuan Mudaji, saya, saya mengaku kalah. Suara Su Chen terdengar pahit. Suaranya serak dan gemetar. Setelah mengaku kalah, dia dengan sedih menyingkirkan bidak catur itu dan menyekak keringat di dahinya. 1826. Jitiansing menang melawan Su Chen, tetapi ekspresinya setenang air. Ketika dia mendengar pertanyaan Su Chen, dia mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi bingung. Orang suci catur apa? Si E Wudao, anak itu telah menjadi Saint Catur. Siapa yang memberinya gelar itu? Jitiansing bertanya pada Su Chen tanpa berpikir, wajahnya penuh keterkejutan. Su Chen tercengang saat itu juga. Dia menatap Jitiansing dengan mulut ternganga, bibirnya bergetar. Anak itu, Tuan Mudaji, kamu, kamu sebenarnya, menyinggung Saint Catur. Su Chen sudah lama mendengar nama dan perbuatan Jitiansing. Dia tahu bahwa dia adalah orang jenius nomor satu di generasi muda dan dia adalah orang yang sangat sombong. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Jitiansing akan berani memanggil Chess Sein dengan namanya dan bahkan memanggilnya anak itu. Saint Catur Si E Wudao sangat dihormati di dalam hatinya dan dia sebanding dengan ayahnya. Dia tidak bisa mentolerir penghujatan Jitiansing terhadap Saint Catur. Namun, Jitiansing meliriknya dan bertanya sambil tersenyum tipis, Tuan Mudasu, sepertinya Anda sangat mengagumi Si E Wudao. Su Chen menjawab tanpa ragu, tentu saja. Chess Sein Si E Wudao adalah salah satu dari sepuluh Marsial Sein terhebat di negara ini. Dia mendirikan Black White Chol Lege dan menciptakan Daoles Swat Manual yang terkenal di dunia. Dia adalah pecatur nomor satu di dunia. Dia menggabungkan catur dan ilmu pedang dan menciptakan pedang ki hitam dan putih. Bahkan guru ilahi sering memujinya. Tuan Mudaji, meskipun Anda adalah jenius nomor satu di generasi muda, Anda tidak boleh menghujat nama catur suci. Ketika dia berbicara tentang reputasi dan kehormatan catur Sein Si E Wudao, nada suara Su Chen penuh gairah dan kekaguman. Ji Tian Xing, sebaliknya, memperlihatkan senyuman lucu sambil berpikir, haha. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa anak paling tidak berguna yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik akan mencapai prestasi seperti itu hari ini. Ketika dia memikirkan Si E Wudao, kenangan masa lalu muncul di benaknya. Seribu tahun yang lalu, Ken Xin telah menjaga gunung Tian Zhu dan menantang semua Marsial Sein di dunia. Banyak Marsial Sein yang datang untuk menantangnya, namun mereka semua telah dikalahkan oleh pedangnya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, namanya telah menyebar ke seluruh benua Sen Wu dan banyak seniman bela diri yang memujanya. Hampir setiap hari, seniman bela diri muda yang tak terhitung jumlahnya melakukan perjalanan ribuan mil ke pegunungan pilar surga untuk mencari bimbingan dari tuan mereka. Meskipun ada lebih dari 200 murid di pilar pegunungan surga. Hanya sedikit orang yang masih dapat diingat Ji Tian Xing. Bagaimanapun, orang-orang itu memiliki ciri khas yang meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Misalnya, putih kecil yang berkulit paling tebal di antara semuanya nantinya akan menjadi dewa naga putih. Contoh lainnya adalah Si Ewu Dao yang sangat menyukai catur. Anak kurus itu berkulit gelap seperti monyet kurus, tapi matanya sangat cerah. Dia selalu mengenakan jubah hitam berminyak dan rambutnya berantakan seperti sarang ayam. Hal favoritnya adalah memegang satu set catur giok ungu dan mengganggu rekan-rekan magangnya saat mereka sedang berlatih ilmu pedang. Ken Xin telah memperhatikan orang ini sebelumnya. Dia telah meminta Huang Long untuk mengingatkan Si Ewu Dao agar fokus berlatih pedang dan tidak mengabaikan tugasnya. Lebih penting lagi, dia tidak boleh mengganggu budidaya orang lain. Namun, Si Ewu Dao tidak bertobat dan terus terobsesi dengan catur. Seperti biasa, dia berkeliling mencari orang untuk bermain catur, menyebabkan rekan-rekan magangnya menghindarinya. Belakangan, Huang Long menjadi marah dan ingin mengusir Si Ewu Dao dari sekte tersebut dan mengejarnya turun gunung. Si Ewu Dao berlutut dan memohon belas kasihan, berlutut sepanjang malam di tengah hujan. Huang Long melaporkan masalah ini kepada Ken Xin, dan Ken Xin sangat baik hati dan secara pribadi memanggil Si Ewu Dao. Di ruang rahasia, Si Ewu Dao menjelaskan penyebab masalah tersebut. Ternyata ayahnya adalah seorang master catur yang telah mengajarinya catur sejak kecil dan bersikeras bahwa seni catur bisa mencapai surga. Ketika keluarga Si E diserang oleh musuh yang kuat dan dimusnahkan sepenuhnya, ayah Si Ewu Dao telah memberinya manual catur kuno dan papan catur diok ungu sebelum kematiannya. Karena itu, Si Ewu Dao mewarisi keinginan ayahnya yang tidak terpenuhi dan memutuskan untuk berlatih keras catur dengan harapan mencapai surga. Untuk menghindari kejaran musuh-musuhnya dan untuk membalas dendam, dia telah melakukan perjalanan ribuan mil ke pilar pegunungan surga. Setelah mengetahui pengalaman Si Ewu Dao, Kenshin memutuskan untuk mengajarinya. Kenshin mengambil manual catur kuno dan mempelajarinya selama sembilan hari sembilan malam, memahami semua misteri di dalamnya. Kemudian, dia meneruskan isi manual catur tersebut kepada Si Ewu Dao, mengoreksi dan menyempurnakannya, dan juga mengajarinya misteri ilmu pedang. Si Ewu Dao tercerahkan dan mengasingkan diri untuk berlatih keras, berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kenshin. Adapun apa yang terjadi setelah itu, Kenshin pergi sebelum Si Ewu Dao menyelesaikan pelatihannya. Kenangan itu berakhir di sana. Jitiansing kembali sadar dan melihat Su Chen menatap lurus ke arahnya. Tuan Mudaji, saya harap Anda dapat dengan tulus meminta maaf kepada Seng catur atas kata-kata dan tindakan Anda yang tidak pantas tadi. Su Chen menatapnya dengan ekspresi serius dan berkata dengan nada serius. Jitiansing tersenyum dan berkata dengan nada bercanda, bahkan jika saya meminta maaf, apakah Si Ewu Dao berani menerimanya? Su Chen tertegun sejenak dan ekspresinya menjadi lebih aneh. Ada sedikit kemarahan di hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Su Chen, kamu kalah, jadi kamu harus meninggalkan pain courtier. Jangan ikuti aku lagi. Ekspresi Su Chen sedikit jelek. Dia mengerucutkan bibirnya tapi tidak bisa membantah. Dia kaget dan menyesal. Dia membenci dirinya sendiri karena bertaruh dengan Jitiansing dan jatuh ke dalam perangkapnya. Setelah hening beberapa saat, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Mudaji, jangan khawatir. Saya bukan orang yang menarik kembali kata-kata saya. Saya akan memenuhi taruhannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Chen menghela nafas dalam diam dan berbalik untuk pergi dengan enggan. Setelah meninggalkan pain courtier, Su Chen bergegas ke dalam istana Changyun dan memasuki ruang rahasia di istana. Di ruang rahasia, lampu terang menyala di sekelilingnya. Meja giyok putih lebar ditempatkan di tengah. Ada peta topografi besar di atas meja dan banyak tugu peringatan serta dokumen bertumpuk. Kaisar Su Chi Changyun yang berjubah emas sedang berdiri di samping meja. Dia menatap peta dengan ekspresi serius dan mengerutkan kening sambil berpikir keras. Su Chen mendatangi meja dan membungku hormat. Anakku menyapa ayah. Kaisar Su Chi Changyun masih menatap meja. Dia tidak mendongat dan bertanya dengan nada bermartabat, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasi Jitiansing? Apakah terjadi sesuatu? Su Chen sangat gugup. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberanian untuk berkata, Ayah, saya di sini untuk mengakui kesalahan saya dan dihukum. Saya berkepala dingin dan jatuh ke dalam perangkap Jitiansing. Kaisar Su Chi Changyun tiba-tiba mendongat dan bertanya dengan tatapan tajam, apa yang terjadi? Su Chen menundukan kepalanya karena malu dan melaporkan dengan jujur, baru saja, saya sedang bermain catur dengan Jitiansing di halaman dan dia mengusulkan untuk bertaruh dengan saya. Setelah mendengar ceritanya, resi Kaisar Su Chi Changyun berubah. Dia mengerutkan kening dan memarahi dengan suara yang dalam, berkepala kacau. Nak, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Aku sudah memperingatkanmu. Meskipun Jitiansing sombong, dia tetaplah anak ajaib nomor satu. Kekuatan dan triknya luar biasa. Anda terlalu percaya diri dengan kemampuan catur Anda. Itu sebabnya Anda menyetujui taruhannya. Pada akhirnya, Anda jatuh ke dalam perangkapnya dan dipermainkan olehnya. 1827 Kaisar Su Chi Changyun sangat mengenal putranya. Dia tahu kekuatan dan kelemahan Su Chen. Dia tenang dan mantap dan bisa mencapai hal-hal besar, tapi dia terlalu sombong dalam catur. Oleh karena itu, dia sangat marah, tetapi dia tidak memarahi Su Chen. Setelah hening sejenak, Kaisar Su Chi Changyun memandang Su Chen dan bertanya, Chen Er, kamu sudah kalah di ronde pertama melawan Jitiansing. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Su Chen berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku kalah, jadi aku akan menepati janjiku dan berhenti mengawasinya. Namun, saya akan mengirim orang untuk mengawasinya dan mencoba menghentikannya. Saya tidak akan membiarkan dia pergi ke garis depan dan menimbulkan masalah. Kami sudah kekurangan tenaga kerja. Jika kita mengirim lebih banyak orang untuk melindunginya, saya khawatir lebih banyak ranjau akan hilang. Kaisar Su Chi Changyun mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, Jitiansing bukanlah orang biasa. Kita harus sangat berhati-hati. Kita tidak boleh bentrok dengannya, tetapi kita juga tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya. Aku baru saja memikirkannya, dan aku punya cara yang lebih aman. Setelah itu, Kaisar Su Chi Changyun mendekat ke telinga Su Chen dan memperingatkannya dengan suara rendah. Setelah mendengar ini, mata Su Chen berbinar. Dia segera menganggup dan berkata, Ayah, saya mengerti. Kemudian, dia membungkuk kepada Kaisar Su Chi Changyun dan meninggalkan ruang rahasia. Setengah jam kemudian, Su Chen melangkah ke Pain Kourtyar sambil tersenyum dan pergi mencari Jitiansing. Namun, dia tidak melihat Jitiansing setelah mencari di beberapa ruangan dan ruang rahasia. Dia segera menemukan Kapten Penjaga dan bertanya dengan suara rendah, di mana Tuan Mudaji. Kemana dia pergi? Kapten Penjaga menjawab dengan hormat, baru setengah jam yang lalu, Tuan Mudaji meninggalkan halaman dan keluar. Apa? Ekspresi Su Chen berubah dan dia berteriak dengan dingin, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengawasinya dan tidak membiarkan dia pergi? Kapten Penjaga dengan cepat berlutut dan berkata dengan ketakutan dan gentar, tetapi, Tuan Muda, Anda berkata di depan Tuan Mudaji bahwa Anda tidak akan mengawasinya lagi. Jadi, ketika Tuan Mudaji berkata dia ingin jalan-jalan, saya tidak berani menghentikannya. Bodoh! Su Chen cemas dan marah. Dia bertanya, apakah dia mengatakan ke mana dia akan pergi? Saya tidak tahu, jawab Kapten Penjaga. Ke arah mana dia pergi? Su Chen bertanya lagi. Kapten Penjaga menjawab lagi, saya juga tidak tahu. Berengsek, Su Chen sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia meraung, lalu tunggu apa lagi? Cepat temukan dia. Bawahan ini patuh. Kapten Penjaga segera bangun dan segera mengumpulkan beberapa penjaga untuk mencari jejak Jitian Sing. Su Chen menarik nafas dalam-dalam untuk menekan amarah di hatinya dan segera pergi. Matahari sore sangat cerah. Jitian Sing tetap tidak terlihat dan terbang keluar dari Sunset City tanpa ada yang menyadarinya. Setelah meninggalkan Sunset City, dia terbang langsung ke barat menuju wilayah perbatasan. Sebelum datang ke tambang Dewa Matahari Terbenam, Jitian Sing telah membaca dengan cermat peta yang diberikan kepadanya oleh Nenek Long dan menghafalkannya. Saat ini, dia mengetahui medan dan distribusi orang-orang di dalam tambang Dewa seperti punggung tangannya. Hanya saja dia tidak langsung mengamatinya dan tidak mengetahui beberapa informasi rahasianya. Sunset City berjarak 200 ribu mil jauhnya dari Drifting Cloud Mountain di perbatasan. Jitian Sing terbang dengan kecepatan penuh sepanjang hari dan malam sebelum mencapai sekitar Gunung Awan Melayang. Gunung Awan Melayang, seperti namanya, seperti awan di langit, seragam dan panjang. Seluruh pegunungan itu panjangnya sekitar 100 ribu mil dari utara ke selatan. Itu adalah benteng terkenal di perbatasan kedua negara. Di sebelah barat Gunung Awan Melayang adalah wilayah negara Dewa Ujung Surga, dan di sebelah timur pegunungan adalah wilayah negara Dewa Luosui. Jitian Sing tiba di Drifting Cloud Mountain pada sore hari. Tidak ada matahari di langit, hanya awan tebal. Itu sangat menindas dan suram. Dia bersembunyi di awan yang tinggi di langit dan diam-diam melihat ke bawah. Di sebelah barat pegunungan yang mengjulang tinggi terdapat dataran luas dan tak terbatas. Di dataran yang tertutup hutan dan rumputan, terdapat empat kam militer yang megah. Setiap kam menempati lahan seluas 100 mil dan terdiri dari istana dan rumah kayu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dikelilingi oleh tembok hitam yang tinggi dan kokoh. Ada formasi pertahanan yang dibentuk di kam dan terus diaktifkan. Itu membentuk penghalang cahaya lima warna yang menutupi seluruh kam. Keempat kam ini dibangun sementara. Dari detailnya, terlihat bahwa pengrajin dari negara ilahi Tianjue sangat ahli. Setelah mengamati beberapa saat, Jitian Sing memperhatikan bahwa spanduk di empat kam berkibar tertiup angin. Ada tim penjaga bersenjata lengkap yang terus berpatroli di area tersebut. Ada juga penjaga yang menunggangi burung di angkasa, memantau pergerakan sekitar. Keempat kam dijaga ketat, sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menyelinap masuk. Yang terpenting, Jitian Sing menemukan masalah. Keempat kam dibangun seperti kota. Rumah-rumah kayu diperuntukkan bagi prajurit biasa dan istana di tengahnya diperuntukkan bagi para jenderal. Namun dia tidak dapat menemukan di mana Marsial Saint Yelius Hui dan pasukan penjaga ilahi berada. Karena itu, dia melihat ke arah timur pegunungan. Ada banyak puncak dan lembah di sebelah timur gunung awan melayang. Medannya agak curam dan tidak mungkin untuk mendirikan kemah. 50 ribu mil jauhnya dari Drifting Cloud Mountain, terdapat banyak lembah datar dan enam kam didirikan. Skala masing-masing kam tidak semegah kam Tianjue Defination. Di enam kubu, ada bendera berbeda yang berkibar. Ada lebih dari 100 ribu tentara yang ditempatkan di setiap kam. Jitian Sing mengamati bendera tersebut dan memahami bahwa enam kubu mewakili tentara dari enam kerajaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, Negeri Ilahi Tianjue mengaku memiliki satu juta tentara. Namun terlepas dari asal atau negaranya, mereka semua terbagi menjadi empat pasukan. Jutaan tentara Negeri Ilahi Sungai Luo dimobilisasi dari enam kerajaan. Tapi mereka dibagi menjadi enam tentara menurut negaranya. Selain itu, medan di kawasan ini rumit dan terjal. Pasukan Negeri Ilahi Sungai Luo jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, kedua kerajaan tidak akan berperang. Kalau tidak, situasi Negeri Ilahi Sungai Luo akan mengkhawatirkan. Satu jam kemudian, dia mengetahui situasi kubu kedua negara dan meninggalkan lapisan awan dalam mode sembunyi-sembunyi. Konfrontasi antara tentara kedua negara di lapangan hanyalah kedok. Bahkan jika kedua kerajaan memiliki satu juta tentara, itu tidak ada gunanya. Pertarungan sesungguhnya terjadi di area penambangan bawah tanah. Ji Tianjeng bergumam pada dirinya sendiri dan diam-diam mengebor ke dalam tanah. Saat dia memasuki tanah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tanah dan bebatuan di sekitarnya mengandung aura logam yang kuat. Aura metaliknya sangat kental. Dia hanya perlu mengedarkan energinya sedikit dan dia bisa mengumpulkan cahaya kemasan dalam jumlah besar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai kedalaman 100 mil dan memasuki sebuah tambang. Tambang yang besar dan luas itu lembab dan panas. Ada banyak lampu batu di dinding, memancarkan cahaya lemah. Ada ratusan penambang yang mengenakan pakaian linen kasar. Mereka melambaikan beliung dan sekok, menggali lapisan batu dan menambang biji hijau tua. 1828. Ji Tianjeng tetap tidak terlihat dan bersembunyi di sudut tambang, mengamati dalam diam. Dia segera menyadari bahwa para penambang dan pengawas berasal dari Heaven and God Nation. Jelas sekali, area penambangan ini telah ditempati oleh orang-orang dari Heaven and Divine Nation, dan mereka dengan panik menambang siang dan malam. Menurut tanda di peta, ini area tambang C-64, radiusnya sekitar 8000 mil. Para bandit dari Heaven and Divine Nation telah secara paksa menduduki area penambangan ini, dan mereka ingin menambang urat biji secepat mungkin untuk merebut sumber daya. Jika tidak, ketika keadaan sudah tenang di masa depan dan bangsa ilahi Luosui mendapatkan kembali tanah yang hilang, bangsa ilahi ujung surga tidak akan dapat memperoleh banyak manfaat. Ji Tianjeng mengetahui psikologi bandit seperti punggung tangannya. Dia bisa melihat bahwa orang-orang dari Heaven and Divine Nation sedang mati-matian menambang urat biji tersebut. Bahkan jika mereka menghancurkan seluruh struktur urat biji, mereka ingin menjarah sumber daya sebanyak mungkin. Seluruh wilayah pertambangan telah ditempati. Setidaknya ada puluhan ribu penambang dan ribuan pengawas, serta ada juga pembangkit tenaga listrik yang mengawasinya. Saya tidak bisa bergerak sekarang, jika tidak, itu akan membuat sejumlah besar pembangkit tenaga listrik khawatir untuk mengepung dan memusnahkan. Meskipun Ji Tianjeng marah dan penuh niat membunuh, dia tetap tenang dan tenang. Namun, dia dengan tenang memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu waktu dan terus mengamati. Mempertahankan kondisi stiltnya, dia menggunakan teknik rahasia penggalian bumi untuk melakukan perjalanan diam-diam melalui tanah. Hanya dalam waktu satu jam, dia telah menjelajahi seluruh area pertambangan. Situasinya seperti yang dia harapkan. Di lebih dari lima puluh tambang, terdapat puluhan ribu penambang yang mati-matian menambang. Ada ribuan pengawas alam jiwa esensi dan beberapa pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan yang mengawasinya. Begitu mereka mulai berkelahi, itu pasti akan menggemparkan dunia. Ji Tianjeng harus meninggalkan area penambangan dan melanjutkan perjalanan ke timur. Selanjutnya, dia menjelajahi lebih dari 20 area pertambangan berturut-turut sepanjang hari. Semua area penambangan ini ditempati oleh Heaven and Divine Nation, dan situasinya kurang lebih sama. Sejumlah besar penambang dengan panik menambang. Segala jenis batu roh, biji logam, dan permata langka ditambang oleh para penambang dan diserahkan kepada pengawas. Pengawas kemudian menyerahkan sumber daya biji tersebut kepada komandan yang menjaga area penambangan. Komandan setiap area penambangan adalah pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan, dan ada 3 hingga 5 pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan di bawah komandonya. Di tangan para komandan ini, sejumlah besar sumber daya biji secara teratur diserahkan ke Come Heaven and Divine Nation. Setelah Jitiansing menyelidiki situasi ini, dia benar-benar ingin membunuh para pemimpin berbagai wilayah pertambangan dan merebut sumber daya biji. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia untuk sementara menahan gagasan ini. Bagaimanapun juga, area pertambangan ini semuanya ditempati oleh bangsa surga absolut ilahi. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka sendirian. Bahkan jika dia membunuh komandan tambang, jumlah biji yang bisa dia dapatkan kembali terbatas. Dia juga akan mengungkap keberadaannya dan dikelilingi oleh banyak ahli. 80 lebih area penambangan di dekat Drifting Cloud Mountain semuanya telah ditempati oleh Heaven Extinction Divine Nation. Saya tidak bisa menyelamatkannya untuk saat ini. Sekarang, saya hanya bisa bergegas ke area pertambangan yang masih diperebutkan. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing melanjutkan perjalanan ke timur. Malam itu, dia memasuki tambang D-36 dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati situasi. Tambang itu sangat sunyi, dan hanya tentara dari negara ilahi Luoshui yang menjaganya. Para penambang sudah lama pergi. Tak ayal, kawasan pertambangan ini sedang diperebutkan. Itu adalah salah satu target dari Heaven Absolute Divine Nation. Jitiansing mengamati area penambangan dan menemukan empat ahli alam Transcendensi Kesengsaraan, lebih dari seratus ahli alam jiwa esensi, dan lebih dari dua ribu tentara biasa. Semua orang waspada, terus memantau pergerakan di sekitar mereka. Banyak tentara dan ahli menunjukkan ekspresi ketakutan dan kegelisahan. Saraf mereka juga dalam keadaan tegang. Jitiansing bersembunyi di kegelapan dan menguping percakapan banyak tentara. Malam sebelumnya, tambang D-34 diserang oleh orang-orang dari bangsa Surga Absolut Ilahi. Lebih dari separuh dari mereka meninggal. Kudengar area penambangan telah hilang. Saya juga mendengar bahwa tidak banyak orang yang menyerang. Hanya ada sekitar 20 orang, tetapi mereka semua adalah ahli alam Transcendensi Kesengsaraan. Salah satu saudara laki-laki saya melarikan diri dari tambang D-34. Dia secara pribadi memberitahu saya bahwa orang-orang itu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Nasib mereka sangat menyedihkan. Punyaku D-34 ada di sebelah kita. Aku khawatir akan diserang malam ini. Semuanya, semoga berhasil. Bagaimana kita bisa melawan para ahli dari bangsa Surga Absolut Ilahi hanya dengan beberapa orang ini? Jika perkelahian benar-benar terjadi nanti, semua orang harus lari menyelamatkan nyawa mereka. Huh, kenapa Lord Saint Emperor tidak bisa mengirim lebih banyak ahli untuk menjaga area penambangan? Kami hanyalah umpan meriam yang dikirim ke kematian kami. Jitian Singh dapat mendengar bahwa emosi para prajurit dipenuhi dengan kecemasan. Ini sangat berbahaya. Begitu para ahli dari Heaven Absolute di Finition menyerang, para prajurit pasti akan dikalahkan. Inilah tempatnya. Aku ingin melihat apa yang mampu dilakukan oleh para pakar dari bangsa Surga Absolut Ilahi. Jitian Singh mengambil keputusan. Dia bersembunyi di sudut tambang dan menunggu dengan tenang. Sangat cepat, enam jam berlalu. Saat itu paru kedua malam, saat paling gelap sebelum fajar. Para prajurit telah berjaga sepanjang hari. Saraf mereka menjadi tegang. Saat ini, mereka sedikit mengantuk dan santai. Namun pada saat ini, bahaya perlahan turun. Jitian Singh tiba-tiba melihat di sudut tambang, dua tentara tiba-tiba terbungkus lapisan cahaya hitam dan diam-diam tenggelam ke dalam tanah. Dalam sekejap mata, kedua prajurit itu tertelan lapisan batu, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Selama seluruh proses, kedua tentara tersebut tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan tidak mengeluarkan suara. Selanjutnya, di sudut lain tambang, tiga tentara berkumpul, juga ditelan oleh awan kabut abu-abu dan menghilang dengan tenang. Adegan serupa terjadi di setiap sudut tambang. Hanya dalam waktu 20 napas, lebih dari separuh dari 40 tentara yang menjaga tambang telah menghilang. Jitian Singh dengan cepat melepaskan rasa ilahi untuk menjelajahi tanah dan merasakan aura lebih dari 10 ahli di bawah tanah. Para ahli di tahap kesengsaraan itu berada dalam kondisi tidak terlihat. Mereka dengan jelas membagi pekerjaan dan menggunakan metode rahasia untuk membunuh para prajurit di tambang. Dalam waktu singkat, lebih dari 40 tentara terbunuh, hanya menyisakan tiga ahli alam jiwa primordial. Mereka juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Melihat tentara yang berada di dalam tambang telah menghilang, mereka langsung berteriak minta tolong dengan ngeri dan lari keluar dari tambang. Namun, pintu masuk dan keluar tambang tertutup oleh cahaya hitam. Tiga ahli alam jiwa primordial tidak dapat melarikan diri dari tambang, dan bahkan suara mereka tidak dapat disalurkan. Kemudian, beberapa sinar cahaya hitam, kabut abu-abu, dan bayangan cahaya datang dan membunuh ketiga ahli di tempat. Seluruh tambang sepi, kecuali Jitian Singh, hanya 16 ahli tahap kesengsaraan yang tersisa. 14 dari mereka segera meninggalkan tambang dan menyelinap ke tambang berikutnya untuk terus membunuh para penjaga. Dua ahli tinggal dan bersama-sama mengendalikan labu hitam pekat untuk melahap tambang bawah tanah. Tambang logam yang panjangnya puluhan mil dengan cepat dimakan oleh harta ajaib labu hitam dan segera dicabut. Keseluruhan prosesnya sangat terselubung dan tidak menimbulkan pergerakan besar apapun. Benar-benar tidak terdeteksi. Jitian Singh diam-diam menyaksikan seluruh proses dan akhirnya memahami metode pihak lain. 1829 Suara mendesing. Jitian Singh yang tak terlihat diam-diam melewati bawah tanah dan tiba di belakang dua ahli Transcendensi Kesengsaraan. Keduanya berada di alam Transcendensi Kesengsaraan tingkat ketiga. Mereka berdua mengenakan jubah dan topeng hitam. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Keduanya menyalurkan dan mengendalikan labu hitam untuk melahap urat batu roh kedua. Mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Jitian Singh menyerang dengan kecepatan kilat. Dia membentuk pedang dengan tangannya dan menusuk bagian belakang kepala kedua ahli itu. Wuss! Dua cahaya pedang emas yang sangat tajam langsung menembus bagian belakang kepala kedua ahli itu, menembus pikiran dan jiwa mereka. Dalam sekejap, tubuh dan jiwa kedua ahli itu terbunuh seketika. Mereka mati total. Kedua mayat itu perlahan terjatuh dan bersandar pada lapisan batu. Mereka tidak mengeluarkan suara. Labu harta karun Dharma yang hitam pekat juga kehilangan dukungan kekuatan sihir. Itu melayang tanpa suara di kegelapan. Ji Tian Xing meraih labu hitam dan memeriksanya dengan divine sense miliknya. Dia segera menemukan beberapa petunjuk. Labu pemakan emas. Bukankah ini harta Dharma dari Sekte Bukit Maon dari seribu tahun yang lalu? Saat itu, Sekte Bukit Maon menarik banyak perhatian. Mereka dikepung dan dimusnahkan oleh musuh yang kuat. Bahkan teknik rahasia mereka pun hilang. Mengapa seseorang dari negeri ilahi ujung surga memiliki labu pemakan emas? Ji Tian Xing memegang labu pemakan emas dan merenung sambil mengerutkan kening. Kemudian, dia mengobrak abrik kedua mayat itu, mencoba menemukan tanda pengenal atau lambang. Sayangnya, kedua jenazah tersebut tidak memakai lencana apapun. Tidak ada lencana di pakaian atau topeng mereka. Ji Tian Xing melepas cincin interspatial mereka dan mencari beberapa saat. Dia tidak hanya menemukan banyak sumber daya budidaya dan harta Dharma, tetapi dia juga menemukan dua lencana. Kedua lencana itu berbentuk seperti pedang. Semuanya berwarna emas. Pola misterius diukir di bagian depan dan tulisan penghancur surga diukir di bagian belakang. Mereka benar-benar berasal dari aliansi penghancur surga. Aliansi penghancur surga menerima seniman bela diri dari seluruh dunia tanpa memandang ras atau kebangsaan. Mungkin mereka menerima keturunan dari sekte Bukit Maun. Ji Tian Xing menebak dalam hatinya. Baru setelah itu dia bisa menjelaskan asal-muasal labu pemakan emas. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan dua bola api emas. Mereka segera membakar kedua mayat itu menjadi abu. Kemudian, dia memasukkan labu pemakan emas ke dalam cincin spasialnya dan diam-diam bergegas ke tambang di sebelahnya. Ketika dia melewati lapisan batu tebal dan tiba di tambang sebelah, pembantaian diam-diam sedang terjadi. Lebih dari 40 penjaga ditambang terbunuh secara diam-diam oleh cahaya hitam, kabut abu-abu, dan bayangan ajaib yang muncul dari tanah. Ji Tian Xing sudah memahami metode pihak lain dengan jelas, jadi dia tidak lagi berdiam diri dan mengawasi. Dia langsung bergerak. Dia memegang pedang pemakaman surga, membuka dunia pedang, dan melepaskan Zibai Sohei. Semua pria berbaju hitam adalah elit dari aliansi penghancur surga, bunuh mereka semua. Ji Tian Xing memerintahkan dengan dingin. Zibai dan Sohei tidak meragukan perintahnya, juga tidak ragu-ragu. Mereka segera mengebor lapisan batuan dan melancarkan serangan diam-diam. Ji Tian Xing juga memegang pedang pemakaman surga, muncul dan menghilang secara tak terduga di bawah tanah, membunuh satu demi satu elit aliansi surga patah. Desir, 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 sosoknya terus berkedip. Setiap kali pedang pemakaman surga ditusuk, itu akan merenggut nyawa elit aliansi surga patah. Hanya dalam sepuluh nafas, Ji Tian Xing berturut-turut telah membunuh empat ahli elit. Mereka semua terbunuh dengan satu serangan. Bahkan tubuh dan jiwa mereka langsung tertusuk oleh pedang pemakaman surga. Zibai dan Sohei juga merupakan pembunuh alami. Mereka paling baik dalam penyembunyian dan pembunuhan. Teknik pedang dan pedang mereka tak tertandingi. Keduanya bekerja sama dengan baik. Mereka tidak pernah gagal membunuh para elit aliansi surga patah. Hanya dalam dua puluh nafas, tiga belas dari empat belas ahli elit ditambang telah dibunuh. Di antara mereka, Ji Tian Xing membunuh tujuh orang. Zibai dan Sohei membunuh lima orang. Pakar elit terakhir yang tersisa merasa ketakutan ketika dia menyadari bahwa semua temannya telah terbunuh. Dia mati-matian berlari kembali. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak lebih cepat dari pedang pemakaman surga. Desir. Cahaya dingin menyala. Pedang pemakaman surga menembus lapisan batu dan urat biji, secara akurat menusuk bagian belakang kepalanya. Darah berceceran. Cahaya dingin sangat menyilaukan. Pakar elit terakhir juga terbunuh dalam sekejap. Tubuh fisik dan jiwa ilahinya berubah menjadi mayat sedingin es. Pedang pemakaman surga terbang kembali ke tangan Ji Tian Xing dan menjadi dingin dan sunyi lagi. Ji Tian Xing memerintahkan Zibai dan Sohei, cari cincin spasial setiap mayat. Serahkan padaku. Juga, hancurkan mayatnya. Zibai dan Sohei menangkupkan tangan mereka dan segera menyebar untuk mencari cincin spasial dan menghancurkan empat belas mayat. Tidak lama kemudian, keduanya menyerahkan empat belas cincin spasial kepada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing membuka cincin spasial satu persatu dan mengambil pil serta batu roh di dalamnya untuk dirinya sendiri. Dia juga menemukan empat belas token pedang emas. Selain itu, dia juga menemukan tujuh labu pemakan emas misterius yang gelap gulita. Penemuan ini membuatnya mengerutkan kening. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tujuh labu pemakan emas, termasuk yang sebelumnya, totalnya ada delapan. Satu untuk setiap dua orang. Berengsek. Bagaimana mungkin orang-orang dari aliansi surga patah memiliki begitu banyak labu pemakan emas? Mungkinkah aliansi surga patah telah menguasai metode pemurnian rahasia labu pemakan emas dan dapat memproduksinya secara masal? Jika itu masalahnya, maka kita berada dalam masalah besar. Jitiansing sangat jelas bahwa satu labu pemakan emas dapat melahap lusinan urat mineral. Jika para ahli dari aliansi surga patah dilengkapi dengan labu pemakan emas, mereka bisa menjarah ribuan atau bahkan puluhan ribu urat mineral dalam satu malam. Kecepatan penjarahan yang begitu mengerikan sungguh mengejutkan. Tidak heran lebih dari delapan puluh area penambangan di Sunset Divine Mine hilang hanya dalam waktu satu bulan. Orang-orang dari negeri ilahi ujung surga telah lama merencanakan hal ini. Jitiansing menyingkirkan labu pemakan emas dan token pedang emas, lalu bergegas ke tambang berikutnya dengan wajah muram. Pada saat yang sama, selusin penjaga yang cukup beruntung untuk bertahan hidup di tambang ini semuanya berlari keluar tambang dengan panik. Semua orang berteriak minta tolong. Beberapa orang bahkan mengirimkan panah sinyal dan slip diok komunikasi. Berita tersebut dengan cepat menyebar dan menyebar ke sekitar tambang. Namun tidak ada yang menanggapi para penyintas ini, dan tidak ada ahli yang datang untuk menyelamatkan mereka. Pasalnya, berbagai tambang di area pertambangan ini diserang oleh ahli berpakaian hitam, dan sudah ribuan orang tewas. Berbagai tambang mengalami kekacauan. Para penjaga dan ahli jiwa esensi mencoba yang terbaik untuk mengepung para ahli berpakaian hitam itu. Sayangnya, perbedaan kekuatan kedua kubu terlalu besar. Para ahli berpakaian hitam semuanya adalah elit dari Broken Heaven Alliance. Tidak hanya mereka datang dengan persiapan, mereka juga memiliki sejumlah besar teknik rahasia dan harta karun. Sangat sulit bagi penjaga biasa dan ahli jiwa esensi untuk melukai para ahli tersebut. Sebaliknya, mereka dengan cepat dibantai, dan jumlah orangnya menurun tajam. Beberapa ahli transendensi kesengsaraan yang menjaga area pertambangan juga dikepung oleh banyak ahli berpakaian hitam. Mereka tewas di tempat atau melarikan diri dengan luka serius. Seluruh area penambangan menjadi kacau, dan para penjaga dikalahkan sepenuhnya. Jitiansing juga tidak menyangka bahwa negeri ilahi ujung surga akan mengirimkan begitu banyak elit dari aliansi surga patah sekaligus. Situasinya sangat kritis. Dia, Zibai, dan Sohei tidak menahan diri lagi. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membunuh para ahli elit itu. Pertarungan tersembunyi ini berlangsung selama enam jam penuh sebelum berakhir. Jitiansing tidak terluka, dan Zibai serta Sohei terluka ringan. Tapi mereka membunuh 99 elit dari Broken Heaven Alliance dan menyita lebih dari 200 urat mineral. 1830 Pada Waktu Fajar Di sebelah timur Gunung Awan Melayang, empat kam bangsa Dewa Tianjue semuanya menyala. Di kam ketiga, diadakan pertemuan di sebuah istana megah. Di aula pertemuan yang luas dan megah, ada lebih dari 20 jenderal berbaju besi emas berdiri dengan tertib. Para jenderal menunggu dengan sabar. Kadang-kadang, ada orang yang berkomunikasi secara diam-diam, tetapi mereka semua merendahkan suara dan tetap diam. Di utara aula, ada platform tinggi yang terbuat dari batu giok putih. Di platform yang tinggi, ada singgah sana yang megah. Di atasnya duduk seorang pria parubaya berjubah ungu dengan rambut dan janggut putih. Pria ini kurus dan tinggi. Wajahnya putih pucat, tapi dia sangat tampan. Meski rambut, janggut, dan alisnya semuanya putih, namun wajahnya tidak terlihat tua. Dia seperti pria tampan berusia empat puluhan. Ciri yang paling jelas adalah tanda ungu di dahinya. Itu adalah pedang kecil yang hidup, berkedip-kedip dengan cahaya ungu samar. Kadang-kadang terjadi kilatan petir. Pria ini adalah komandan pasukan berkekuatan jutaan orang, komandan pengawal abadi bangsa Dewa Tianjue, dan jenderal paling terpercaya dari Dewa Bela Diri Tianjue. Santo Bela Diri Yelius Hui. Dia bersandar di singgah sana lebar dengan mata terpejam. Dia tidak bergerak sama sekali, juga tidak bernapas. Dia seperti patung batu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari luar Aula. Seorang letnan lapis baja hitam bergegas ke Aula dengan tergesa-gesa. Dia berlutut di tanah dan melaporkan, melapor kepada Kaisar Suci, ada berita dari Distrik D. Aula itu langsung menjadi sunyi. Lebih dari 20 jenderal lapis baja emas menoleh untuk melihat komandan secara bersamaan. Marsial Saint Yelius Hui juga perlahan membuka matanya. Di matanya yang hitam pekat, ada kilatan petir ungu. Berbicara. Dia membuka sedikit bibir tipisnya dan mengucapkan kata yang rendah dan dingin. Petugas pembawa pesan buru-buru melaporkan, melapor kepada Kaisar Suci, ada suara pertempuran datang dari Distrik ke-36. Pengawal Roh Hitam telah bergerak dan mengungkap keberadaan mereka. Mereka bertarung dengan para penjaga. Yelius Hui mengangguk sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, pergi. Kapten pembawa pesan membungkuk hormat dan meninggalkan ruang konferensi. 20 atau lebih jenderal lapis baja emas semuanya tampak bersemangat dan penuh harap. Mereka semua menggosok tangan dan telapak tangan mereka. Itu hebat. Dengan efisiensi pengawal Roh Hitam, mereka dapat membunuh semua penjaga dalam waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Berdasarkan perkiraanku, pertempuran seharusnya sudah berakhir sekarang. Semua sampah dari negara ilahi Luo Shui seharusnya sudah dibunuhkan. Rencana Lord Saint Emperor benar-benar cerdik, mempermainkan orang-orang dari negeri ilahi Sungai Luo di telapak tangannya. Para idiot dari negara Dewa Sungai Luo menyebarkan kekuatan mereka, ingin mempertahankan lebih dari 30 wilayah penambangan pada saat yang bersamaan. Namun, Lord Saint Emperor telah mengirimkan lebih dari 100 pengawal Black Spirit untuk menyerang distrik D. Mereka dapat menjatuhkannya dalam sekejap mata. Misi pengawal Roh Hitam telah selesai. Selanjutnya, saatnya kita mengambil alih area penambangan. Semua keuntungan telah diambil oleh kalian. Sekarang giliranku, kan? Tuan Kaisar Suci, tolong kirim jenderal ini ke distrik D untuk membereskan kekacauan dan menempati area penambangan. Tuan Kaisar Suci, jenderal ini juga bersedia pergi. Semua jenderal sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka mengajukan diri dan tidak sabar untuk menduduki area pertambangan. Mata Ye Liu Sui menyapu seluruh Aola. Kemanapun dia memandang, tidak ada yang berani menatap matanya. Mereka semua menundukkan kepala dengan hormat. Dalam sekejap mata, semua jenderal menutup mulut mereka dan Aola menjadi sunyi. Ye Liu Sui kemudian berkata tanpa ekspresi, kami telah melintasi gunung awan melayang dan berada 100 ribu mil di negara ilahi Luosui. Semakin dalam kita masuk ke Sunset Divine Mine dan semakin banyak area penambangan yang kita tempati, situasi kita akan semakin berbahaya. Pada saat ini, kita tidak boleh lengah. Tunggu, terus tunggu kabarnya. Suaranya yang dalam dan dingin mengandung kekuatan yang menggetarkan jiwa. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Semua jenderal menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ye Liu Sui menutup matanya lagi dan tidak berbicara. Waktu berlalu tanpa suara, semua orang berdiri di tempatnya dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar setengah jam, langkah kaki terdengar lagi di luar aulah. Itu adalah petugas pembawa pesan yang sama. Dia bergegas ke aulah seperti embusan angin dan berlutut di tanah dengan wajah pucat. Dia dengan cemas melaporkan, Tuan Kaisar Suci, sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua jenderal gempar. Mereka semua tercengang dan bingung saat menatap petugas pembawa pesan itu. Ye Liu Sui juga membuka matanya dan mengerutkan kening. Dia bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Petugas pembawa pesan berkata dengan cemas, Tuan Kaisar Suci, pengawal roh hitam telah menerima kabar bahwa mereka dibunuh oleh seorang ahli misterius dan menderita banyak korban. Apa? Wajah Ye Liu Sui segera berubah. Matanya dipenuhi cahaya dingin. Wajah semua jenderal menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka mulai berteriak di tempat. Pengawal Black Spirit diserang oleh seorang ahli dan menderita banyak korban. Ada lebih dari 110 pengawal roh hitam dan mereka semua ahli dalam tahap kesengsaraan. Bagaimana mereka bisa menderita banyak korban? Bukankah penduduk negeri ilahi Lu Sui menyebarkan kekuatan mereka untuk melindungi wilayah pertambangan? Bagaimana mereka tahu kalau pengawal Black Spirit akan menyerang Distrik D? Ini tidak mungkin. Pasti ada masalah dengan beritanya. Tidak ada yang percaya berita ini dan tidak bisa menerima hasil ini. Wajah Ye Liu Sui sedingin es dan matanya setajam pisau. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, tinggalkan dan konfirmasikan beritanya. Petugas pembawa pesan itu membungkuk dan hendak meninggalkan aula. Pada saat ini, sosok hitam lainnya bergegas ke aula dan berlutut di tanah dengan panik. Dia berteriak dengan suara serak, Tuan Kaisar Suci. Pengawal Black Spirit menderita banyak korban dan hanya 13 orang yang berhasil melarikan diri. Sosok berkulit hitam ini juga seorang petugas pembawa pesan. Suara ketakutan dan panik itu seperti petir yang meledak di aula utama, mengejutkan semua orang di tempat. Semua jenderal ketakutan. Mereka semua tercengang dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan Yelius Hui berdiri dengan suara, desir. Matanya terbuka lebar dan wajahnya gelap saat dia menatap komandan. Kamu, katakan lagi. Petugas kurir yang berlutut di tanah berkeringat deras di bawah tekanan Yelius Hui yang tak terlihat. Dia ketakutan. Dia hampir merangkak di tanah. Dia membuka mulutnya dengan susah payah dan mengucapkan kata demi kata, pengawal roh hitam hampir musnah seluruhnya. Hanya 13 dari mereka yang berhasil melarikan diri dan mereka semua terluka parah. Ketika dia selesai berbicara, Yelius Hui perlahan menutup matanya dan mengangkat kepalanya. Tubuhnya juga sedikit gemetar. Retakan. Tanda pedang ungu di dahinya menembakkan sambaran petir ungu dan menghantam letnan pembawa pesan, mengubahnya menjadi tumpukan abu hitam di tempat. Niat membunuh dengan kekerasan yang dapat menghancurkan dunia meledak dari tubuh Yelius Hui dan melesat ke langit. Semua orang di Aula Utama sangat ketakutan hingga mereka gemetar, dan mereka semua berlutut di tanah. Tidak ada yang berani bersuara. Meski pakaian mereka basah oleh keringat dingin, mereka tidak berani menyekanya. Setelah sekian lama, Yelius Hui menahan amarahnya dan menarik niat membunuhnya. Dia membuka matanya lagi dan memandang dengan acuh-ta'acuh ke arah timur. Seolah-olah dia telah melihat kota matahari terbenam melalui gunung awan melayang. Su Changyun, Anda terpaksa menemui jalan buntu dan tidak punya pilihan lain. Anda mengabaikan perjanjian antara kedua negara dan secara pribadi membunuh pengawal roh hitam saya. Terima kasih telah menonton!